AC Milan bakal menjamu Salernitana di pekan ke-26 Liga Italia tahun 2022-2023. Menjelang bentrokan tersebut, Stefano Pioli selaku juru taktik Rossoneri julukan AC Milan memastikan anak asunya siap tampil menggila. Untuk diketahui, laga antara AC Milan vs Salernitana akan digelar di San Siro, Milan, Italia, pada selasa tanggal 14 Maret tahun 2023, pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Rossoneri tentunya menargetkan kemenangan di pertandingan ini. Pasalnya, Olivier Giroud dan kolega kini berada di posisi ke-4 klasemen sementara Liga Italia tahun 2022-2023. Mereka mengoleksi 47 poin dan terpaut dua angka dari Lazio yang bertengger di peringkat ketiga. Melihat hal itu, Rossoneri memiliki kans untuk menggeser Lazio. Stefano Pioli selaku pelatih AC Milan pun enggan membuang kesempatan tersebut dan memastikan anak asunya siap tampil menggila. Kami akan melakukannya dengan baik secara mental, fisik, dan taktik, tutur Stefano Pioli dilansir dari Tuto Mercato, Senin, tanggal 13 Maret tahun 202. Lebih lanjut, Pioli mengatakan kalau AC Milan bakal fokus untuk meraih kemenangan di laga tersebut. Dia membeberkan jika Rossoneri memiliki tujuan untuk finis di 4 besar klasemen Liga Italia tahun 2022-2023. Kami fokus pada pertandingan ini. Tujuan finis di 4 besar adalah prioritas kami, lanjut Stefano Pioli. Selain itu, Stefano Pioli turut mengatakan kalau pemain-pemain terbaiknya akan turun di pertandingan kontra Salernitana. Hal itu pun membuat Rossoneri siap untuk merauk poin penuh dan menggeser Lazio di peringkat ketiga. Jadi, tim terbaik yang akan bermain. Itu berdasarkan apa yang telah kita lihat dalam beberapa hari terakhir, pungkasnya. Stefano Pioli kabarnya akan mengistirahatakan sejumlah pemain inti dalam laga melawan Salernitana di Liga Italia, Zlatan Ibrahimovic akan tampil sebagai starter. Duel AC Milan vs Salernitana di pekan ke-25 Liga Italia akan berlangsung selasa, tanggal 14 Maret tahun 2023, pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Zlatan Ibrahimovic mulai memperkuat AC Milan setelah cedera saat duel melawan Atalanta. Dalam pertandingan tersebut, Zlatan Ibrahimovic bermain 16 menit, ditambah 24 menit kemudian ketika Rossoneri dikalahkan Fiorentina 2-1, tanggal 4 Maret tahun 2022, lalu. Kini, melawan Salernitana yang berada di peringkat 16 kelasemen sementara dengan 25 poin dari 25 laga, Zlatan Ibrahimovic diprediksi akan tampil sejak menit pertama. Dikutip dari Tutosports, pelati Stefano Pioli tergoda untuk menurunkan striker veteran karena juga ingin mengistirahatkan sejumlah pemain pilarnya, termasuk striker andalan, Olivier Giroud yang tenaganya terus diperas. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!